Pertama, yang pertama, tarik tuntutan kami adalah menjamin tidak dilakukan relokasi yang mencintai keputusan yang berada dalam panggalan. Setuju? Kewen yang kedua, pengakuan terhadap tanah Melayu panggalan dan mengeluarkan legalitas lebih surat tanah masyarakat yang panggalan. Yang ketiga, hentikan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak dari lokasi panggalan. Yang ketiga, meminta maaf kepada masyarakat Melayu panggalan. Pecah demo warga tolak direlokasi dari Pulau Rempang serta sejarah Pemko dan OBMOU dengan Tomi Winata tahun 2004. Batam, ribuan masyarakat Melayu dari 54 kampung tua di kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam, Rabu, 23 Agustus 2023, mulai pukul 9 WIB pagi. Mereka tampak berjalan kaki dari jalan Ahmad Yani menuju kantor BP Batam. Kedatangan ribuan masa ini menyuarakan penolakan relokasi pada investasi PT Makmur Elok Graha, MEG, dalam mengembangkan megaproyek Rempang Eco City. Ribuan masa tersebut melayangkan beberapa tuntutan kepada kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Kami menolak relokasi, ucap seorang orator pada saat berorasi. Setelah ditemui oleh kepala BP Batam yang sekaligus wali kota Batam H.M. Rudi, perwakilan 16 titik kampung di Pulau Rempang berdialog dengan pihak BP Batam dan tim. Lalu bagaimana dengan sejarah kawasan Pulau Rempang yang pada tahun 2004 ditetapkan sebagai kawasan wisata terpadu eksklusif Barelang, KWTE, dan pada tahun 2023 baru pecah penolakan dari warga yang telah menempatinya. Dikutip dari berita antara News Terbit Sabtu, 15 Maret 2008 dengan judul Dewan Desak Kasus Tomi Winata terkait KWTE Batam dituntaskan. Diberitakan dua anggota DPR RI dari fraksi berbeda, mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus bernuansa KKN di kawasan wisata terpadu eksklusif Barelang, Batam, yang diduga melibatkan pengusaha Tomi Winata. Desakan yang disampaikan Gayus Lumbun dari fraksi PDI Perjuangan dan AD Daud Nasution dari fraksi Partai Bintang Reformasi disampaikan menyusul permintaan sejumlah komunitas rakyat Batam agar berbagai kasus korupsi di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, dan Kota Batam khususnya ditindak oleh aparat penegak hukum. Salah satu kasus yang begitu disorot dan di mata publik Batam semakin tak jelas penuntasannya selang lima tahun terakhir, ialah masalah pengalihan status lahan di kawasan wisata terpadu eksklusif, KWTE. Kasus ini melibatkan para pejabat otorita Batam, OB, dan pemerintah kota, Pemkot, Batam dengan pihak swasta, diantaranya PT. Makmur Elok Graha Swasta, yang ditengarai berhubungan erat dengan Tomi Winata. Dan, dari beberapa paragraf berita dari antara ini, dijelaskan kalau kasus KWTE ini, menurutnya, kejadiannya berawal dari era ketua badan otorita Batam, OB, di jabat Ismet Abdullah, kini gubernur Provinsi Kepri, dan semasa wali kota Batam di tangan Nyat Kadir. Kedua pejabat ini diduga memberi surat izin KWTE, lalu disahkan oleh kalangan DPRD setempat, di bawah kepemimpinan Suryo Respationo, sedangkan mediatornya dipercayakan kepada Syamsul Bahrum, seorang pejabat pemkot Batam. Beberapa pejabat pemkota Batam, seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah juga diduga terlibat dalam proses perizinan KWTE tersebut yang pada tahun 2007 lalu sempat mendapat sorotan media di Jakarta. Sementara itu, Mabes Polri sendiri di awal tahun 2008 ini telah menyatakan tetap akan memproses kasus korupsi KWTE di Pulau Rempang, Batam tersebut. Ketika itu, Irjen Pol Sisno Adiwinoto selaku Kadif Humas Mabes Polri, menyatakan kepada Pers, keterlibatan TW selaku Bos Arta Graha dalam kasus KWTE oleh PT Makmur Elok Graha masih dalam penyelidikan. Tetapi, atas pertanyaan wartawan, dengan tegas Sisno Adiwinoto menandaskan, siapapun orangnya yang terlibat, tetapi kita proses. Dari pihak Tommy Winata sendiri antara mendapatkan informasi, Bos Arta Graha ini sempat sakit karena merasa dibohongi soal KWTE ini oleh pihak pemkot Batam maupun OB, terutama menyangkut proses pembebasan lahan di Pulau Rempang tersebut. FB Antara News Editor, Redaksi Warta Kepri Maka saya mohon dengan sekalian hormat tentang dulu, supaya nanti Bapak tahu apa permasalahan sebenarnya. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah mendekar bahwa perjalanan ini sudah mulai tahun 2004. Bapak, kalau tidak dengar tidak tahu masalah, ini mau kita ambil jalan keluar. Bapak, saya lanjutkan. 2004 sudah ada MOU antara BP Batam, BP Batam, BP Batam, dan BP MEC. Dan hari ini perjanjian itu dibunjukkan kepada kita, terutama kepada BP Batam, bahwa mereka akan investasi kembali. Artinya saya meneruskan apa yang telah disepakati pada tahun 2004. Bapak Ibu dengar dulu supaya nanti tahu, supaya nanti permintaan dari Yang Sampai Kempian bisa saya sampaikan nanti. Bapak Ibu, lanjutkan. Bapak Ibu, lanjutkan. Bapak Ibu, lanjutkan. Bapak Ibu, lanjutkan. Oleh BPTB, minta kita terusin. Dan saya dipanggil ke pusat. Maksudnya adalah kebijakan dari pusat sampai ke daerah. Kebijakan pusat sampai ke daerah. Terluas yang disampaikan oleh Adik Pian Dadi. Kalian tidak mendengar, saya tak bisa bicara. Saya minta izin saya kembali. Ibu, bapak Ibu, bapak Ibu, kita sudah dipanggil berapa kali ke Jakarta. Bapak Ibu, bapak Ibu, bapak Ibu, seharusnya bapak paham dengan kondisi yang ada di Kota Pasar. Seharusnya bapak memperjuangkan hak-hak karena orang Melayu. Nah, bapak sudah saya bicara atau sudah saya henti? Bapak Ibu, kita lanjut. Ini adalah kebijakan pusat sampai ke daerah. Makanya kami dipanggil ke Mengko Perekonomian, Mengko Marfus, BKPM, dan Mengko Pelhutkam. Bukan berarti kita tidak memperjuangkan. Kita memperjuangkan kita punya wewenang yang terbatas. Karena kita di daerah adalah pemerintah tangan pemerintah pusat yang harus kita lakukan. Tapi permintaan kita tentu kita tidak ambil nyusahkan bapak Ibu sekalian. Perjuangan ini belum usai. Karena batasnya juga tidak tahu hutan lindung di mana, tinggal bapak Ibu di mana ini yang merperifikasi. Setelah ini selesai, kita akan kembali ke Jakarta, akan kita jelasin perpasaran sebenarnya. Bahwa yang perintahkan bapak Ibu ada 16 kabung tua yang tidak diluatkan daripada pengembangan investasi. Ini yang mau kita sampaikan bapak Ibu sekalian. Saya masih belum dapat satu keputusan dari pusat tentang penggantian ini. Maka saya tidak ketemu dengan bapak Ibu sekalian. Makanya hari ini saya terima kasih banyak bisa ketemu bapak Ibu sekalian. Tentu kalau kita ingin mendudukkan masalah ini. Tidak hanya kita sendiri. Tentu dari perwakilan bapak Ibu akan kita libatkan. Supaya nanti bapak Ibu tahu permasalahan kondisi yang ada. Baik di daerah atau di pusat bapak Ibu sekalian. Dan kepada Pian dan adik-adik sekalian silahkan saja. Kalian menuju siapa saja, kita bisa duduk dan kita bisa ke perangkat. Dan kita akan jelesaikan dan kita akan biayai semua. Untuk bapak Ibu nanti bisa menyampaikan kepada. Yang pertama pasti bapak Menko Kerekonomian. Karena yang membawai BIP Batak. Yang kedua pasti ketemu dengan bapak Bahlil. Karena sebagai menteri investasi. Ketiga pasti ketemu dengan bapak Menko Polhutkam. Karena sebagai penangjok keamanan di Republik Indonesia ini. Jadi semua sebetulnya belum usai Bapak Ibu sekalian. Karena diprovokasi, diisukan terlalu banyak. Sehingga susah untuk kita bicara. Maka hari ini Bapak Ibu datang. Saya sampai terima kasih. Mudah-mudahan kedatang ini akan membuat sesuatu yang baik. Buat Bapak dan Ibu sekalian. Karena percaya.